Nah ini sudah banyak sekali perkembangan yang dilakukan para pekerja dari pembangunan proyek di Simpang Joglu ini ya teman-teman Dan kita akan lihat seberapa jauh dari perkembangan yang telah dilakukan di Simpang Joglu ini Oke teman-teman kembali lagi di Arka Channel Gimana kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusannya dan dilancarkan rezekinya Hari ini kembali lagi saya akan mengajak teman-teman untuk melihat perkembangan dari pembangunan Rilayang Simpang Joglu Solo Nah kalau kita lihat perkembangannya sudah sangat signifikan sekali ya teman-teman Dan memang pembangunan ini juga menunggu dari pembangunan proyek di Viaduk Gilingan ya teman-teman Karena setelah Viaduk Gilingan bisa digunakan untuk lalu lintas masyarakat umum Di sini akan segera ditutup dan dilakukan percepatan pembangunan untuk Rilayang yang ada di Simpang 7 Joglu ini Nah jadi kita lihat perkembangannya yang ada di sisi selatan dari Simpang 7 Joglu ini adalah Gilder yang kemarin berada di bawah sekarang sudah dinaikkan ke tiang penyangganya ya teman-teman Dan sekarang kita akan bergeser menuju ke arah Simpang 7 Joglu nya teman-teman Untuk melihat perkembangan yang ada di sisi sebelah utara dari persimpangan Joglu ini ya Nah yang kita lihat di depan ini adalah tiang-tiang baja yang dirangkai di sisi sebelah utara dari bundaran Simpang 7 Joglu ini ya teman-teman Kita akan coba mendekat untuk melihat bagaimana perkembangan yang terjadi di sisi sebelah utara ini Kita akan sedikit memutar ya teman-teman Nah jadi yang kita lihat di depan ini adalah tiang-tiang baja yang ada di sebelah selatan dari bundaran Simpang 7 Joglu ini ya teman-teman Dan kita akan sedikit memutar untuk melihat perkembangan dari perangkaian tiang-tiang baja ini yang ada di sisi utara dari Simpang 7 Joglu ini Nah memang terlihat disini ya teman-teman untuk perangkaian tiang-tiang baja yang berwarna merah ini lebih signifikan yang berada di sisi selatan Karena memang ruang kerja dan lingkupnya lebih luas dan lebar ya teman-teman Sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengerjaan lebih cepat yang ada di sisi selatan dari Simpang 7 Joglu ini Untuk yang di sebelah utara ini juga telah terlihat perkembangannya ya teman-teman Dan terlihat disini tiang-tiang baja yang berwarna merah sudah dinaikkan dan dilakukan perangkaian ya Hari ini memang masih belum ada pengerjaan ya teman-teman Karena hari ini proyeknya libur berbarengan dengan hari Raya Idulada ya Oke teman-teman jadi beginilah perkembangan dari pembangunan proyek Relayang Simpang 7 Joglu ini ya teman-teman Kita masih akan melihat perkembangan-perkembangan berikutnya Setelah nantinya Viadu Ngilingan resmi dibuka dan untuk Simpang 7 Joglu ini ditutup dan dilakukan percepatan dari pembangunan jembatan Relayang Simpang 7 Joglu ini Nah kemarin sudah terkonfirmasi bahwa Viadu Ngilingan akan dibuka pada tanggal 8 Juli 2023 Kita akan lihat perkembangannya ya teman-teman Terus ikuti update-update terbaru dari kami Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Terima kasih